Halo Assalamualaikum guys, pagi hari ini gue didatengin teman-teman dari Pecinta Musang Halo Assalamualaikum, Mirvan, Musa Agung, Mirvan, Saha, Apep, Apep, Heri, Agung, Heri, Apep tuh Ini membuat keinginan untuk menjodokkan anak-anak saya disini, disini ada Musang guys, betul Musang apa? Musang Bulan, Musang Bulan, coba sini-sini kita lihat, boleh-boleh Tau nggak kita tuh punya musang bulan istimewa, si Maltin Misang, Maltin itu kan cowok model, cowok kontes, jantan yang luar biasa selalu menang ya, San? Oh, Prima Dona lah Prima Dona, betul nggak sih, kan? Iya, sering menang Oh iya, iya, iya Saya nggak pernah ikut kalau kelasnya Maltin Wih, kenapa? Hahaha, percuma kata orang-orang Nggak tau si Maltin tuh emang mentalnya juga mental model ya Mental Kalau pas lagi lompat tuh, waduh, gaya banget Hari-harinya biasanya gitu, tiduran gitu ya, nyebelin banget Di meja-nya action lah Iya, kalau di meja tuh action banget Nah, kita udah beberapa kali mau jodohin Maltin sama Musang Bulan yang lainnya Iya, tapi Maltin tuh suka kalah ya? Suka kalah, emang Cemen, sepertinya dia tuh cowok cemen Jadi kalau betina tuh kalah mulu Kogohan lah Kogohan Nah, kalau ini kagung, kalau sini apa ini? Tapi, kalau ini masih mengandung darah genetik seperti Maltin Oh iya? Kok bisa? Karena memang, kalau di darah mozaik ya Itu kan ada bukit-bukitnya Iya ini Ini ada kuteknya yang bagian belakang Oh iya, betul Dan anaknya itu, Airvan, selalu ada kuteknya Oh gitu Dua-duanya Wah, kebanyakan kalau dia digabungin sama Maltin Anaknya Insya Allah ya Insya Allah Karena Maltin itu, leluhurnya orang tua itu namanya si Prodo ya Si Prodo Prodo itu termasuk fenomenal juga di dunia Musang Dan sekarang udah jarang produksi lagi ya Dan existensinya turunan-turunan dia udah gak eksis ya Udah gak eksis Oh iya Dan juga banyak juga yang si, karakter seperti Maltin tapi karakternya buruk Error Error gitu istilahnya itu Nah kalau Maltin itu nice lah ya Nah jadi sayang kalau Maltin dibiarkan jomblo sampai akhir hidupnya Bukan berarti ngedoain Tapi kita, kalau dalam dunia binatang itu benar-benar diselamatkan tanda kutip Apalagi gana 3D yang bagus ya Iya Dan ada juga yang ini kasus yang apa Telat lewat ya, pas Agung ya Lewat-lewat masa birahi Jadinya ya error itu Pak yang tadi Jadi ketemu Musang sesama Musang itu Ya gak profile Terus gimana dong sih itu si Maltinnya Nah kalau si Maltin masih mau kau ingin Gini ya Irfan, kalau Maltin kan kebetulan yang betinanya disini belum pernah produksi Iya 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 Benculnya kalau ini Pro Pen Ah Insya Allah Irfan kalau memang Pro Pen Maltin ini Dia gak kelakuannya Aduh insya Allah Dia karakternya kayak ginaka atau nggak? Ini gak ginakan Ya kita, biasanya kalau yang di project itu tuh gak di ginakin ya Iya Tapi seperti biasa harus proses pengenalan itu dan lain-lain ya Gitu ya udah, ya tuh. Kita kenalan sama Maltin itu satu lagi apa itu? ini raja musang pandan kalau ini maksudnya raja musang pandan? kayak gini aja kalau malting kan musang bulan ya lu lucu banget oh ini dia rajanya? enggak, namanya raja oh si raja kira-nya nyetak-nyetak, mas Agung nyetak-nyetak mop-mop baru oh iya, ini berarti mozaik? ini masuk mozaik, tapi hampir ke pahit karena ini nggak nyambung nih air, Pak oh iya 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 mungkin tidak pahit hei hei jinak banget ini ini jinak banget kemarin kontes lucu banget Mas Agung, nama itunya apa IG-nya? Agung Zian Agung Zian berasal dari mana kamu tuh? Cirebon Cirebon dia kemarin tuh ada lomba ini sebelum pulang, dia mampir ke sini gitu ya udah ketemu si itunya, belum artinya? tadi belum disini belum, oh iya tuh yuk masuk ketek-ketek ganteng banget ini ya sekarang emang jarang banget, udah jarang banget sangat-sangat jarang sekarang ya kalau dulu ada beberapa, tapi emang ada yang karakternya kurang bagus ya dan sekarang udah pada nggak ada tuh gimana sih? nah halo eh jangan megang-megang tuh halo sayangku hei eh kamu mau dapet istri mau dapet istri sayang hei tenang-tenang mau dapet istri kamu harus baik harus baik oke tuh kenalan nih ini 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 itu 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 sayang hei eh sini 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 bahaya tau prosesnya nggak bisa langsung jadi di Nindusan perkenalan dulu jadi itu di kandang kucing kandang sama kandang bisa atau bisa didamping-dampingin dulu hei san 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 karena kalau pengenalan itu nggak bisa langsung iya kokoh langsung nanti akan ada salah satunya yang luka jadi di dunia musang atau di Binturong pun pasti ada penangkaran juga di Jogja itu jadi ada pengenalan pengenalan dulu beberapa hari dilihat apakah agresif atau enggak kalau misal eh salah satunya terlalu agresif tidak bisa tapi kalau misal itu lama awal agresif lama-lama makin dekat makin dekat itu baru mulai proses dibuka ya kalau langsung gitu mereka apalagi itu teritori juga langsung bisa dihajar salah satunya kalau lebih agresif akan ada yang luka biasanya gitu kamu sembangatin ini banget soalnya lagi apa ee 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 enggak terlalu ini banget juga iya hei hei tuh hari-hari shhh oke kalau gitu sip kita perlu waktu nanti kita siapkan dulu kandangnya kita proses pengenalan antara Maltin dengan siapa namanya ini Siti Siti juga iya kok bisa cewek-cewek namanya Siti betini itu Siti ini Siti hei kamu istrinya Siti semua ya tapi kalau untuk Baten maksudnya cukup nggak nggak dikurangin 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 ini cukup bukan jadi ini teori perkawinan itu beda-beda macam-macam ada yang itu tapi kalau tamannya seperti tadi ya Mas ya jadi dikenalin dulu cuma terbetulnya kalau memang udah kenal biasanya bulan ini disatuin aja kalau udah kenal udah akrab bakalan iya dikenalin dulu aja ya sip kok gitu guys kita akan proses pengenalan antara Siti dan Maltin let's go guys giveaway kucing bengal nah sekarang menuju 9,2 M subscribers ada satu ekor kucing bengal berkualitas mau nggak mau nggak mau nggak mau dong caranya tinggal follow instagram singo22 bengal kucing jangan lupa selain subscribe The Hakims Channel harus subscribe juga The Hakims Music dan giveaway ini akan dibagikan pas di 9,2 M subscribers makanya jangan lupa subscribe ya oke oke cepetan subscribe semakin cepat semakin dapat juga kucingnya let's go tapi panjang ini apa sama betina itu? sama yang tadi sama seturunin ya agak deket lihatnya oh nggak mau oh dia mah di ledekin gitu sama betina diem aja tuh kalo kawin juga begini bunyinya oh bunyinya bunyinya kalo kawin diem aja diem aja ada imam gimana? biasanya maliknya lawan kalo emang yang apa error lah ya kalo yang error tuh malah langsung aja apalagi jantan dengan di teritorinya dia tapi dia defense banget tuh malah gitu kan karakternya itu yang kayak bapak tadi apa katakan gimana sih manja no jangan jangan kalo ini kalo proses kayak gini yang bertindak kayak gini emang wajar karena kalo sejatinya bisa birahi pasti mau kalo gak birahi ini kan gak birahi maksudnya ii anjir lihat spesies Martin asyik banget gini gini din waj ini bro liat liat no 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 kakinya kakinya Martin hey kita masih cari-cari betina emang yang cocok loh untuk si Martin gitu yang pas mudah-mudahan kalo si Siti ini karena memang dia proven emang kedalanya kalo saya nebak sih emang kedalanya yang si Siti itu belum proven belum proven belum pecah belum pecah ya susah karakternya juga kayak emang bener-bener karakter ini banget tau perawan banget galaknya gitu kalo dia langsung nyerang emang bener langsung nyerang kayak tadi kan iya langsung nyerang eh malatin yaudah di situ propen ya apa digabung terus disana sama jantannya iya kalo bulan kan enak kalo akur takutnya emang dia udah ngisi wah udah on hah ih udah ranum isi kayaknya isi ya isi tuh oh oh berarti nanti setelah dia ini aja om hmm kita berarti harus lihat perkembangannya dia dulu nih hmm disini kalaupun emang ngisi nanti kita ee jangan dulu lah ya maksudnya jangan dulu langsung kontak fisik jangan kalo ketemu-ketemu gak apa-apa kan apa-apa oke ini sebetulnya sebulan saya gabungin nih tapi memang taunya gak tau hmm karena emang digabung terus ya karena digabung terus udah belum apa-apa udah ngisi aja nih si Martin hei gak apa mudah-mudahan lah belum dikawin ya hahaha berapa bulan sih biasanya masa kandungan di musang bulan dua bulan dua bulan 60-70 hari 60-70 hari masa kandungannya itu oke dua bulan ya ternyata ngisi guys hahaha karena emang fit banget itu putihnya warna merah salah satu indikatornya kita emang lihat dari putih ya putih ya kalo udah mulai dia udah random seperti itu ada kemungkinan lagi ngandung oke jadi nanti disini om ibaratnya perkembangannya ini kan perjalanan jauh apakah dia survive buat anaknya kandungannya ya iya tapi kalo memang dia gak survive buat kandungannya mungkin keguguran oke karena memang perjalanan jauh kita nginep aja udah 4 hari ya tapi masih stress dan ini juga hamil muda masuknya ya nah hamil muda masuknya jadi nanti perkembangannya di liat satu mingguan kalo memang putihnya masih warna pink kayak tadi berarti masih bagus kalo memang oh kalo misalkan keguguran lah kalo keguguran dia warnanya putih si putih itu pucat oh sudah tidak random lagi gitu itu gak pink lagi iya gak pink lagi udah pucat udah pucat jadi nunggu paling satu minggu seminggu kita liat lagi putihnya liat perkembangannya kalo dia suset bagus banget sih dia anti stress oh iya bener guys setuju gak kalo gue bikin The Hakims Music jadi semua klip yang sudah ada ataupun yang bakal dibikin semuanya dikumpulin di channel itu kalo setuju subscribe ya link ada di tin komen dan juga deskripsi thank you guys itu salah satu juga ee indikator ya indikator betina bagus menjaga kandungan dengan baik kalau ini berarti ya harusnya kalo memang ini hamil muda harusnya memang udah 4 hari ini kita mungkin dia stress banget gini om 4 hari di kandang bolak balik tapi dengan karakter dia yang ee tidak begitu jinak ya iya rentan stressnya emang rentan stressnya tinggi tinggi kalau memang berhasil bisa disurter si kandungannya bagus ya ini bagus ya untuk ee apa doinya menjaga kandungannya baik kandungannya baik karena memang saya belum pernah nyoba dan belum pernah yang namanya ini ee selalu penghuni kandang ya iya karena indukan soalnya iya indukannya ee umur berapa sih si ee berarti sekarang 3 tahun 3 tahun lagi 3 tahun lagi oke matang banget matang banget lah umur segitu sampai selumuran lah sama Maltin ee oke tapi dia gak terlalu galak juga sih sekarang enggak maksudnya dalam artian galak itu memang dia dulunya jinak hmm cuman kita yang namanya main safety aja iya iya kalau memang kalem sih memang kalem dia tapi kalau dimandiin gak apa-apa aman oke yang penting sih jangan sering paling sekarang kan dia kotor nih mandiin aja besok atau nanti sore udah sekali doang yaudah sambil nunggu jenny dateng jenny juga belum dateng oke yaudah mas Agung ya makasih kita lanjut mas Agung mau jalan-jalan jalan-jalan kita ngeliling kami tengah ada disini pengen liat Agung hahaha yang lama ya what's Agung Agung thank you yak siap sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!